dan Alhamdulillah di sini sudah tergabung Pak Hamid Muhammad Biksen Paut dan Disjahmen kami berikut saya akan undang Pak Pak Biksen Hamid untuk memberikan pengantarnya silakan Pak Hamid baik terima kasih Pak Aiksan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Pak Aiksan selaku buah dan pembina media guru dan semua teman-teman guru yang berada di seluruh tanah air baik yang mengikuti melalui media ini maupun melalui YouTube Alhamdulillah di waktu yang memang sangat padat setampaknya hanya sekitar 10 menit bergabung karena setelah ini akan bergabung ke tempat lain pertama selamat berpuasa bagi teman-teman yang laksanakan ibadah puasa semoga ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya nah yang kedua, sekalian saya selalu mengingatkan tolong jaga kesehatan baik untuk diri sendiri, keluarga dan selalu ingatkan para siswa-siswa kita untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun juga berada nah pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi sudah diundang dalam kesempatan ini ini adalah forum yang luar biasa, forum yang menghasilkan karya dan inilah yang memang diharapkan oleh kita semua di dunia pendidikan nah sebelum masuk ke masalah penulisan, saya kira saya tidak punya hal banyak tentang penulisan tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pertama ibu dan ibu sekalian, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ini sudah berlangsung lebih dari satu bulan beberapa survei itu menunjukkan ada sejumlah hal yang harus kita perbaiki di lapangan pertama ibu dan ibu sekalian itu survei yang dilakukan Kemdikbud itu memang sebagian besar anak-anak kita itu merasa tidak nyaman dengan belajar di rumah pasti ini sesuatu yang sudah kita prediksi tetapi ketidaknyamanan itu kebosanan itu itu ada beberapa hal yang menyebabkan jadi pertama itu karena mereka terlalu banyak menerima tugas dari guru tanpa adanya interaksi tanpa adanya komunikasi jadi interaksi itu, tugas-tugas itu terlalu banyak apalagi yang SMP dan SMA setiap hari itu menerima tugas lebih dari 4-5 guru dan harus diselesaikan hari itu juga dan harus disetor pada hari itu juga sehingga pembelajaran yang seharusnya menyenangkan itu menjadi pembelajaran yang menegangkan apalagi orang tua itu tidak bisa membimbing anak-anaknya untuk belajar ini yang pertama terus keluhan yang kedua kalau murid ya itu memang masalah pulsa pulsa yang menghabiskan banyak anggaran dan seterusnya sebenarnya kalau pulsa ini buat sekalian Kemdikbud sudah kerjasama dengan 4 mitra perusahaan telkom selkomsel, excel, indosat, sama tri itu di dalam aplikasinya itu ada pulsa-pulsa gratis sepanjang digunakan untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh jadi bisa digunakan untuk rumah belajar bisa digunakan untuk platform-platform e-learning yang berbayar itu juga bisa nah sementara bos sudah kita relaksasi itu bisa juga digunakan untuk dipakai oleh guru termasuk murid yang tidak yang tidak mampu untuk membayar pulsa tapi itu harus diatur sepenuhnya oleh kepala sekolah dan dewan guru nah dari pihak guru pada umumnya keluhannya itu memang karena tidak bisa mengikuti progres pembelajaran anak-anak dan itu pasti memang kecuali guru-guru yang sepenuhnya menggunakan pembelajaran online itu mereka bisa mengikuti tetapi yang semi online yang tugasnya hanya dikirim melalui grup WA dan seterusnya itu sama sekali mereka mengeluhkan tidak bisa mendampingi tidak bisa apa memfasilitasi anak-anak yang kesulitan belajar tetapi hal yang yang sekarang ini belum terungkap ke permukaan itu adalah anak-anak yang bersekolah di daerah yang tidak punya akses internet tidak punya akses listrik tidak punya akses TV pembelajarannya betul-betul manual beberapa guru memang melakukan kunjungan ke sekolah atau ke rumah atau ke satu tempat di mana anak-anak sekitar 4-5 orang berkumpul tetapi itu luar biasa energi yang dikeluarkan nah ibu dan bapak sekalian seperti yang saya sampaikan dalam berbagai kesempatan di media wabah corona ini belum pasti kapan akan berakhir proyeksi yang paling optimis yang paling optimis itu Juni selesai kalau Juni selesai buat sekalian maka semester depan pertengahan Juli kita bisa masuk seperti biasa ini adalah proyeksi optimis yang disiapkan disiapkan oleh pemerintah tentu sampai akhir semester ini kita masih tetap bekerja dan belajar dari rumah tetapi proyeksi kedua itu kalau mundur sampai 3 bulan kalau mundur 3 bulan itu artinya sampai akhir September kalau sampai akhir September bukan sekalian semester depan separuh semester itu masih BDR masih bekerja belajar dari rumah baru Oktober itu anak-anak baru bisa masuk itu proyeksi medium tapi the worst case kalau sampai akhir tahun baru selesai atau bahkan lebih nah ini semuanya belajar dari rumah itu menjadi opsi yang akan kita lakukan nah oleh karena itu sekalian saya menghimbau antisipasi tentu Kang Digbud dan teman-teman semuanya harapannya coronavirus ini bisa berakhir Juni seperti yang disampaikan dalam berbagai kesempatan oleh para ahli tapi in case itu mundur kita memang semuanya harus siap para guru harus siap orang tua harus siap untuk membimbing anaknya dan anak-anak pun juga harus kita beri pengertian harus siap nah ini apa dalam kesempatan ini mudah-mudahan ada diantara para guru yang bisa menuliskan ya best practice best practice mengajar dari rumah pengalaman-pengalaman yang selama ini dialami teman-teman semuanya itu bisa di share dalam bentuk tulisan dalam bentuk buku bagaimana menghadapi anak bagaimana menghadapi orang tua bagaimana menghadapi kekurangan daya dukung dan seterusnya itu akan sangat menarik untuk kita tuliskan termasuk bagi guru-guru yang bertugas di daerah terpencil yang tidak punya infrastruktur apa-apa nah itu kalau bisa dituliskan itu tidak hanya berguna saat ini juga berguna kapan saja kalau negara ini sedang menghadapi krisis seperti ini oleh karena itu saya sangat mendukung kegiatan semacam ini insya Allah kita akan menghasilkan tulisan-tulisan yang berbobot ya di tengah tantangan yang kita hadapi sekarang ini doa kita semuanya mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir dan mudah-mudahan kita nanti belajar dan mengajar secara normal di sekolah terima kasih terima kasih Pak Isan inilah yang dapat kami sampaikan selamat mengikuti webinar pada semua guru-guru yang bergabung mudah-mudahan kita tetap berkarya di tengah-tengah keterbatasan yang kita hadapi sekarang ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekaligus mohon pamit saya untuk bergabung rapim di KMD terima kasih sekali Pak Hamid saya rasa ini kami merasa terhormat sekali Pak Dirjen di pelak kesibukannya yang padat hadir di sini insya Allah yang Bapak sampaikan tadi menjadi caratan kami semua dan khusus mengenai lomba pada bulan Mei atau Mei besok Pak itu persis seperti yang Bapak ceritakan tadi yaitu besok kita akan mengadakan lomba menulis buku di rumah aja itu adalah caratan best practice pengalaman para guru mengajar dari rumah sekaligus dia juga berfungsi sebagai orang tuanya mendampingi anak-anaknya Pak insya Allah nanti waktunya satu minggu saja lombanya dan itu setelah itu nanti insya Allah hasilnya kita akan kami kirimkan ke Gambitwood bisa disempatkan ke Halaya bagaimana karya guru-guru di Indonesia ini tetap berkarya di tengah korona baik terima kasih Pak Ishan terima kasih kepada teman-teman semuanya saya Pak Amit keluar dari apa dari forum ini terima kasih terima kasih Pak Amit kita sama-sama jalan kesehatan selamat menjalankan buat ibadah bulan puasa menurutnya kita ketemu lagi di lain kesempatan terima kasih Pak Amit waktunya baik terima kasih ya teman-teman Alhamdulillah kita sudah mendengarkan secara langsung apa yang disampaikan oleh pemimpin kita Pak Ishan Hamid Muhammad saya rasa kita semua punya pengharapan yang baik agar wabah ini berakhir dengan cepat tapi memang kita tidak bisa menunggu itulah kenapa kami mengangkat tema berkarya di tengah korona ini supaya teman-teman juga tetap bisa memberikan karya positif terima kasih